Intro Senang sekali untuk kita bisa bersama-sama ada di dalam hadirat Tuhan Ini merupakan sebuah momen yang begitu indah untuk kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan Buat apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita 2000 tahun yang lalu Dia datang ke dunia ini menjadi sama seperti kita Tapi dia mati di kayu salib bukan karena dia kalah Tapi dia berikan akan hidupnya untuk menebus akan dosa setiap kita Dan dia bangkit, amin Saya percaya bahwa hari ini saat ini sebagaimana ibadah pertama ibadah yang kedua Ada begitu banyak hal yang Tuhan mau nyatakan Pemulihan, mujijat, kesembuhan, berkat Tuhan Tetapi satu hal penting sekali di awal sebelum kita masuk lebih dalam Kalau ada di antara anda hari ini anda datang ke tempat ini Anda mungkin mengalami yang namanya kelemahan tubuh Ada sakit, penyakit, kelemahan tubuh dalam hidup anda Mungkin anda adalah orang yang sehari ini sebagian dari tubuhmu Mengalami yang namanya ketidak berfungsi, disfungsi Atau mengalami kematian atau ada di antara anda yang buta atau lumpuh Atau bisu sebagaimana ibadah pertama tadi Atau anda hari ini datang ke tempat ini dan anda sedang mengalami yang namanya kegagalan Ada kehancuran, kekalahan dalam hidupmu Tapi satu hal penting sekali untuk kita tanamkan dalam hidup kita Untuk kita memiliki cara pandang yang benar Bahwa semua itu tidak datang dari Tuhan Karena Alkitab kita katakan semua yang baik Semua yang indah itu datangnya dari atas Dari surga, amin Alkitab kita yang adalah firman Tuhan Hari ini ada dalam hidup kita diberikan kepada kita Untuk kita itu bukan hanya mengenal pribadinya Untuk kita mengenal jalan-jalannya Untuk kita mengenal akan rancangannya di dalam kehidupan kita Dan ketika anda buka Alkitab anda Ya mulai halaman yang pertama Alkitab kita dimulai dari penciptaan Dan dikatakan bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini Tuhan menjadikan terang Tuhan memisahkan daratan dengan air Tuhan menubuhkan akan tumbuhan Tuhan menjadikan akan binatang melata Binatang burung di udara Binatang di dalam air Dan Tuhan menciptakan pada hari Yang keenam yaitu manusia Dan firman Tuhan selalu berkata Maka Allah melihat segala yang dijadikannya Itu sungguh amat baik Kalau anda terus baca dan anda akhiri pembacaan Alkitab anda Di halaman yang terakhir yaitu Wahyu 21 Wahyu 21 berkata dan mau tidak akan ada lagi Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita Artinya apa? Artinya semuanya berbulan dengan sangat indah Dan akan berakhir dengan sangat indah Itulah rancangan Tuhan Bagi setiap kita Anda dan saya Katakan amin Saudara Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk Bagi anda Tuhan tidak pernah merancangkan untuk mengalami akan hal-hal yang buruk Dalam pernikahanmu, keluargamu, pekerjaanmu, usahamu, terlebih pelayananmu Rancangan Tuhan atas hidup kita itulah rancangan hari depan Yang penuh dengan pengharapan, rancangan, damai, sejahtera, bukan kecelakaan Kehidupan manusia itu sendiri berawal dari sebuah taman Yang namanya adalah Eden Dan Alkitab kita memberikan sebuah penekanan Semuanya dimulai dari Eden dan dengan begitu indah Tidak ada sakit penyakit Tidak ada luka Tidak ada kehancuran Tidak ada kepaitan Tidak ada kemiskinan Tidak ada perpecahan Sebagaimana arti daripada Eden The presence of God Atau hadirat Tuhan Tempat Tuhan menyatakan akan kehadirannya Dan Tuhan taruh manusia itu Di Eden Untuk apa? Untuk manusia itu bersekutu dengan Tuhan Untuk manusia itu bisa mengalami akan kehadirannya Di taman Eden semuanya begitu indah Sebab di dalam hadirat Tuhan Tuhan itu tidak pernah menciptakan yang namanya sakit penyakit Untuk ada dalam kehidupan manusia Untuk hati manusia itu luka Untuk kemiskinan itu membelenggu dan menjajakan kehidupan manusia Tapi Tuhan itu merancangkan Dimana di Eden Hidup manusia dihadapan Tuhan Di hadiratnya itu penuh dengan sukacita Damai yang dikerjakan oleh roh Allah Yang namanya bahagia Yang dunia tidak bisa berikan Itu ada di dalam setiap kehidupan Kehidupan kita manusia Dalam hadiratnya itu tidak ada peperangan Dalam hadiratnya kita bisa memperoleh kekuatan baru Sekalipun dunia itu Tempat peperangan hidup itu peperangan Tapi kita berkata Di dalam mengkotbah tidak ada istirahat dalam peperangan Tapi dalam hadiratnya lah Kita ini bisa memperoleh kemenangan Dipulihkan Kita mengalami sesuatu yang ilahi Dan kita siap untuk membangun sebuah kehidupan yang jauh lebih indah Jauh lebih kuat Jauh lebih berkualitas Amen Itu sebabnya ketika hadirat Tuhan datang Penyakit pergi Luka hati disembuhkan Roh kemiskinan Roh perbudakan Itu dilepaskan Itu sebabnya ketika kita ada di tempat ini Sebagaimana sore hari ini Penting sekali untuk kita Berkata Tuhan aku merindukan hadirat Biar izinkan untuk hadirat Tuhan itu Menjamah setiap kita Karena kita mengingini Kita memerlukan Kita menyadari sehingga tidak ada satu orang pun di tempat ini Kita tidak buka hati kita Untuk kita mengalami jamahan Tuhan Hadirat Tuhan itu akan membuat anda itu puas Di hadiratnya aku puas Di hadiratnya aku bebas Di hadiratmu ada terang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu Di hadiratmu ku datang Persembahkan lagu Di hadapan tatamu Soalnya setiap kali kita datang dalam hadirat Tuhan Maka mulut kita itu tidak akan pernah kuasa Untuk tidak ada ucapan syukur Pujian penyembahan kita kepada Tuhan Di hadiratmu Mari bersama-sama Aku puas Aku puas Di hadiratmu Aku bebas Di hadiratmu ada terang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu ku datang Persembahkan lagu Di hadapan Raja ku Mari beri tempat tangan yang terbaik buat Tuhan kita Haleluya Mari sekarang kita buka Alkitab kita dalam Matius pasal yang ke-8 Kita akan lihat satu perikub di ayat yang ke-14 sampai yang ke-17 Judul perikubnya Yesus menyembuhkan ibu, mertua, Petrus dan orang-orang lain Saudara Tuhan itu ingin menjamah setiap kita Tuhan itu ingin menyembuhkan setiap kita Tuhan ingin bawa kita untuk kita ini mengalami pemulihan, kemerdekaan, kemenangan dalam kehidupan kita Mungkin anda berkata ya itu kan ibunya Petrus Tapi saudara perhatikan Tuhan itu tidak pernah pilih kasih Tuhan itu bukan hanya ingin melawat, ingin menyembuhkan, ingin memberkati hanya orang-orang tertentu Judul perikubnya adalah Yesus menyembuhkan ibu, mertua, Petrus Benar Ada orang-orang tertentu yang dekat dengan Tuhan karena orang ini mengambil inisiatif Mendekatkan hidupnya semakin rupa kepada Tuhan Yesus Tapi Tuhan tidak pernah pilih kasih Anda hari ini menjadi orang yang istimewa di hadapan Tuhan karena Anda menempatkan diri Anda di tempat yang istimewa Bukan karena Tuhan pilih kasih, tapi dikatakan dan orang-orang lain Bukan hanya orang lain tapi orang-orang lain Orang-orang lain berbicara tentang begitu banyak jumlah orang Sesuatu yang jama tidak terhitung begitu banyak Artinya apa? Tuhan ingin jama, Tuhan ingin melawat, Tuhan ingin sembuhkan akan begitu banyak orang Tidak ada satu orang pun di tempat ini yang dimana Tuhan tidak ingin menjama Anda Orang-orang lain ini juga berbicara tentang apa? Tidak disebutkan namanya Mungkin karena ini bukan orang yang terpandang, orang yang dikenal Karena mereka bukan orang yang punya status Jangan karena Anda hari ini adalah orang dimana dunia tidak memperhitungkan Anda Anda menjadi seorang yang sepertinya bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Anda dan saya dan siapapun Anda di tempat ini memiliki kesempatan yang sama Karena Tuhan tidak pernah pilih kasih Karena kita diciptakan oleh dia Yang membedakan adalah dimana Anda tempatkan diri Anda Saya berdoa sejak mulai ibadah ini selesai Kita akan mengerti bagaimana kita ini membangun hidup kita Menempatkan diri kita di tempat yang tepat Karena itu akan menentukan siapa Anda Secara khusus di mata Tuhan Suara ayat yang ke-14 berkata seperti ini Dimulai ayat yang ke-14 Setibanya di rumah Petrus Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam Suara dikatakan Yesus pun melihat Suara mata Yesus itu selalu tertuju kepada orang-orang yang menderita Yesus pun melihat ibu mertua yang terbaring karena sakit Inilah Tuhan kita Inilah Yesus Matanya itu selalu tertuju kepada orang yang menderita Mengapa? Karena Yesus mengasih setiap manusia Hatinya itu penuh dengan belas kasih Saudara Peribadi yang penuh dengan belas kasih Kenapa dia mengasih kita? Karena diciptakan Anda dan saya dengan satu maksud tujuan yang indah Menjadi objek daripada kasihnya Karena Allah itu kasih Dan dia yang mengasih setiap kita Dia itu tidak jauh daripada kita Dia ada di tempat ini Benar Allah itu omnipresent Mahadir Dia hadir dimanapun juga Tetapi Allah yang mahadir Dia ingin menyatakan kehadirannya Kepada setiap anak-anaknya Karena dia Bapak Bapak siapa? Bapak Jasmani di dunia ini pun selalu merindukan Untuk kehadirannya Dialami Dirasakan Oleh anak-anaknya Hari ini diadai tempat ini Anda mungkin tidak bisa melihat dengan mata Jasmani Anda Tapi Anda ketika buka akan hati Anda Anda bisa merasakan Anda akan tahu Bahwa dia hadir di tempat ini Dia ada di dekat Anda Baik yang di overflow, di atas maupun di bawah Yang ada di luar Dia dekat dengan Anda Dan sekalipun mata Jasmanimu Tidak bisa melihat Tapi ketika rohmu bersekut dengan dia Dia jauh lebih real Daripada mata Jasmani kita bisa melihat sesuatu Karena Allah itu hidup Real Dia nyata Saudara kalau hari ini Anda itu jauh daripada Tuhan Anda tidak bisa merasakan Kehadirannya Orang yang sampingmu sebelah kanan kiri Mungkin berkata Aku mengalami jamahan Tuhan Aku bisa merasakan Kasihnya begitu dekat Aku merasakan bagaimana dia memelukku Tapi Anda tidak bisa merasakan Anda merasa dia jauh Hidup Anda hancur Tidak ada hal yang lain yang membuat itu semua Kecuali dosa Dosalah yang memisahkan Antara engkau dengan Tuhan Saudara Tuhan itu Benci dosa Tapi dia tidak pernah menolak Kita Apapun kondisi keadaan Dia terima Apa adanya Sebagaimana dia nantikan si bungsu Dan dia tegak Peluk si bungsu ketika dia pulang Karena kita itu berharga di matanya Engkau berharga di mataku Saudara Masih di pasal yang lama Kalau Anda lihat Di ayat yang pertama Ada satu perikup yang kecil Di mati sepasal yang ke-8 Saudara Perikup sebelum Daripada Sebelumnya daripada Apa yang tadi kita baca Itu menjelaskan Satu kali Yesus itu baru saja kembali Dari pelayanan Ya kotbah bukit Saudara Satu kotbah yang sangat terkenal Saudara ketika Yesus Baru saja kembali dari kotbah di bukit Dikatakan ada seorang Yang sakit kusta Menemunya Dan orang yang sakit kusta ini Berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Orang yang sakit kusta ini Dia berinisiatif Dia datang kepada Tuhan Yesus Dan dia berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat mentahirkan aku Ini sebuah Ini satu pertanyaan Yang penting Bagi banyak orang Soalnya banyak orang Itu tahu dan percaya Bahwa Tuhan itu sanggup Sembuhkan Tuhan sanggup Tolong dia Tuhan sanggup Angkat hidup seseorang Tapi yang menjadi pertanyaan Seringkali adalah Apakah Tuhan mau Dia sanggup Bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Tapi apakah Tuhan Mau tolong aku Hidupku terlalu hancur Aku terlalu berkubang Dengan dosa Pekerjaanku Sudah amburadul Keuanganku Sudah begitu terpur Begitu dalam Dan hidupku hari ini Kental dengan kelemahan Dan dosa Aku tahu Tuhan Sanggup Tapi apakah Tuhan mau Akankah maukah Tuhan Melakukan apa yang Dia dapat lakukan Dengar saudara Alkitab kita Itu menjelaskan Orang kusta ini Dia berinisiatif Dia datang kepada Tuhan Yesus Saudara orang kusta Pada zaman itu Adalah seorang Bukan hidup Dan ada di tengah-tengah Orang-orang yang dia kasih Dan mengasih dia Orang kusta pada zaman itu Tempatnya Dia tinggal Di luar pintu gerbang kota Bukan di dalam kota Di antara orang-orang yang dia kasih Karena orang kusta pada waktu itu Adalah orang yang sangat-sangat terkutuk Dan orang yang seperti ini Adalah orang yang ditaruh Di luar pintu gerbang Dia ada dalam kesunyian Dia terbuang dari Orang-orang yang dia kasih Dia merasa Dan ada di dalam kesendirian Hari demi hari Waktu demi waktu Maka setiap kali Ketika dia berjalan Ada orang Dia akan melubungi Wajahnya dan tubuhnya Dan dia akan berkata Najis Najis Dengan sengaja Dia akan selubungi Wajahnya Dan tubuhnya Dan berkata Najis Supaya apa Tidak ada satu orang pun yang mendekat Karena dia adalah orang yang terkutuk Tapi orang yang seperti ini Ketika dia dengar Akan satu pribadi Orang yang sanggup memulihkan Pribadi tersebut Sanggup Angkat hidupnya Lewat di tempat Dimana dia tinggal Orang ini berinisiatif Dia bangkit Dia datang kepada Tuhan Yesus Dan dia berkata Tuhan Jika Tuhan mau Tuhan dapat Mentahirkan aku Dan Matius Pasal yang di dalam Memberikan jawaban Yesus mengulurkan tangannya Menjamah orang itu Dan berkata Aku mau Jadilah Engkau Tahir Kalau Yesus mau Bagaimana dengan Anda Sore hari ini Dia ada di tempat ini Dia akan ulurkan tangannya Bagi setiap orang Yang membutuhkan Dan datang kepada dia Tuhan berkata Aku mau Jadilah Engkau tahir Jadilah engkau sembuh Yang menjadi persoalan Hari ini Apakah Sikap kita itu Sama seperti orang Kusta ini Engkau tidak Lihat dan tercerambap Dalam belenggu Kehidupan kelemahan Dan masa lalumu Tapi hari ini Engkau bangkitkan Akan pengharapanmu Sebab dia Pribadi Yesus membuktikan Bahwa dia mau Mengulurkan tangannya Dan berkata Aku mau Jadilah engkau tahir Dia tinggalkan surga Dia datang ke dunia Bahkan di Golgotha Dikir Salim Dia berikan hidupnya Dia mati Bukan karena Dia kalah Tapi dia berikan hidupnya Kenapa Karena dia mau Untuk setiap kita Disembuhkan Dipulihkan Setiap kita Dihidupkan Dibangkitkan Katakan amin Berita potongan yang terbaik Buat Tuhan kita Haleluya Ini sebabnya undang Untuk Yesus hadir Dalam kehidupan setiap kita Menjamah kita Memenuhi hati kita Berseru panggil namanya Sama sebagaimana Yesus dipanggil Untuk hadir Di rumah Ibu mertua Daripada Petrus Saudara Dikatakan Bahwa ibu Mertua Petrus ini Sakit Demam Saudara Tidak ada penyakit Yang besar Ataupun Satu penyakit Yang terlalu Kecil Bagi Tuhan Sehingga Tuhan itu Tidak sanggup Untuk pulihkan Atau Tuhan Enggan Untuk Menyembuhkan Tidak Karena Anda sembuh Tuhan ingin Tuhan ingin Tuhan ingin Untuk angkat hidup Anda pulihkan Karena Tuhan ingin Untuk Anda dan saya Kita masuk Di dalam rencana Tuhan Menjadi garam Menjadi saksi Menyatakan Bahwa Yesus itu hidup Untuk kita menjadi Tanda ajaib Daripada dia Untuk kita Itu bisa Melayani Dimanapun Tuhan Metempatkan Anda Dimulai Melayani Di dalam keluarga Melayani Di komunitas Di pekerjaan Di studi Surah ayat yang kelima belas Berkata seperti ini Maka dipegangnya Tangan perempuan itu Lalu lenyaplah demamnya Ia pun bangkit Ia pun bangunlah Dan melayani Dia Hal yang sama Yang akan Tuhan lakukan Dalam kehidupan Setiap kita Tuhan akan berkata Aku mau Dia ulurkan tangannya Dia akan pegang Setiap Anda Dan dia akan berkata Jadilah kau tahir Jadilah kau sembuh Sehat kembali Itu yang Tuhan Melakukan Dalam kehidupan Setiap kita Dia adalah Tuhan Yang bukan hanya Hidup dan real Tapi dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah Dahulu sekarang Sampai selamanya Ayat 16 Berkata seperti ini Menjelang malam Dibawalah kepada Yesus Banyak orang Yang kerasukan setan Dan dengan Sepatah kata Yesus Mengusir Roro itu Dan menyembuhkan Orang-orang Yang menderita Sakit Setelah Setelah Yesus menyembuhkan Akan ibu mertua Petrus yang sakit Dikatakan Banyak orang Dibawa kepada Yesus Banyak orang Yang kerasukan setan Dibawa kepada Tuhan Yesus Setelah Yesus Menyembuhkan Sakit demam Ibu Daripada Petrus Soalnya kenapa Karena ada sakit penyakit Yang disebabkan oleh Roh jahat Ada sakit penyakit Yang diakibatkan Disebabkan oleh Dosa Benar Tidak semua sakit penyakit Akibat daripada Roh jahat Atau dosa Tetapi karena Dosa lah Maka Manusia hari ini Mengalami Menderita Yang namanya Sakit penyakit Nah soalnya Dikatakan Dibawa kepada Yesus Banyak orang Yang kerasukan setan Dan dengan Sepatah kata Yesus mengusir Roh-roh jahat Dan menyembuhkan Orang-orang Yang menderita sakit Yesus Mengusir roh jahat Setelah roh jahat Itu diusir Dikatakan Yesus menyembuhkan Orang itu Menjadi sembuh Berarti Ada sakit penyakit Yang diakibatkan Karena Cuaca Karena kita Tidak hidup Dengan bijaksana Menjaga kesehatan Kita Bisa Tapi ada sakit penyakit Yang disebabkan Karena dosa Karena roh jahat Dosa Itu membuka Pintu Untuk roh jahat Itu bekerja Dalam kehidupan Seseorang Selalu Iblis itu akan Bekerja melalui media Medianya apa Yaitu pintu Dalam kehidupan Seseorang terbuka Karena Ada dosa Yang menjadi Pijakan Untuk iblis Itu bekerja Dan Yesus Mengusir roh jahat Itu Dan orang itu Disembuhkan Dari sakit penyakit Saudara Bukankah Yesus sudah mati Dikai salat Untuk menembus Dosa kita Hari ini Saudara Pandang kehidupanmu Ke depan Dengan sebuah Pandangan Yang Antusias Untuk kau melihat Sesuatu yang indah Dalam kehidupan Perjalanan hidupmu Karena Tuhan Memberikan sebuah kehidupan Yang baru Kalau anda Melihat Anda Intropeksi Roh kudus Nyatakan Kepada setiap kita Dosa Demi dosa Kelemahan Bahkan yang tersembunyi Sekalipun Jangan keraskan hatimu Datang kepada Tuhan Akui bertobat Minta pengampunan Tuhan Tuhan kuduskan Maka Alkitab berkata Para siapa mengaku Dengan lidah Dengan mulut Maka dia Itu diampuni Dan selanjutnya apa Berikan dirimu Untuk Engkau dibaptis Soalnya Yesus Yang menyuruh Kita Orang percaya Yang dibaptis Dia memberikan Teladan Dia dibaptis Di sungai Jordan Oleh Yohanes Pembaptis Roma berkata Siapa percaya Yang dibaptis Dia akan diselamatkan Percaya Itu Kunci Keselamatan Anugerah Tuhan Turun dalam kehidupan kita Tapi Percaya Itu perlu Diimbangi Dengan Tindakan Iman Sebab Iman Tanpa Perbuatan Pada hakikatnya Mati Buktikan Iman Percayamu Pertobatanmu Kepada Tuhan Yesus Dengan apa Melakukan Perintah Tuhan Salah satunya Dibaptis Saudara Selesai Ibadah ini Di bawah Akan ada Baptisan Air Buat Anda Yang belum pernah Mengalami Memberikan dirimu Dibaptis Berikan dirimu Untuk dibaptis Anda mungkin berkata Saya tidak Bawa ganti Jangan takut Panitia Pelayan Tuhan Menyediakan Gantinya Anda tinggal Berikan diri Anda Daftarkan Untuk Anda Dibaptis Anda akan pulang Dalam kondisi Keadaannya sama Dengan pakaian Yang sama Kering Selesai Ibadah ini Berikan Anda Diri Untuk dibaptis Lihat kebelakang Semuanya Lebih dahulu Mari Lihat kebelakang Ada Anak Tuhan Yang membawa Tanda Tulisannya Baptis Anda nanti Hubungi Ikuti dia Arahannya Beri tempat Tahanan yang terbaik Buat Tuhan Haleluya Surah ayat yang ke 17 Berkata Seperti ini Hal itu Terjadi Supaya genaplah Ferman yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Dialah yang memikul Kelemahan kita Dan menanggung Penyakit kita Dikatakan Hal itu terjadi Supaya genaplah Ferman yang disampaikan Oleh Nabi Yesaya Dialah itu Yesus Yang memikul Kelemahan kita Dan menanggung Penyakit kita Apa yang Yesus Lakukan Yaitu Memikul Kelemahan kita Menanggung Penyakit kita Tiga Yusalib Sudah dinubuatkan Oleh Nabi Yesaya Soalnya di Yesaya 53 Ayat yang keempat Sampai yang kelima Berkata seperti ini Tetapi sesungguhnya Penyakit kita Yang ditanggungnya Dan Kesengsaraan kita Yang dipikulnya Padahal kita Mengira Dia kena tulah Dipukul Dan ditindas Ayat yang kelima Ayat yang kelima Tetapi dia tertikam Oleh karena Pemberontakan kita Dia diremukan Oleh karena Kejahatan kita Ganjaran yang mendatang Keselamatan Bagi kita Ditimpakan Kepadanya Dan kita baca Bersama-sama Kalimat yang terakhirnya Satu Dua Tiga Dan oleh Bilur-bilurnya Kita Menjadi Sembuh Katakan Amin Oleh Bilur-bilurnya Anda Dan saya Menjadi Sembuh Soalnya kenapa Karena dia sudah Pikul Akan kelemahan Kita Dia sudah Menanggung Penyakit Kita Yesus Berkata Sudah Selesai Dan Oleh Bilur-bilurnya Kita Ini menjadi Sembuh Soalnya kesembuhan Adalah bagian Yang penting Yang Yesus Lakukan Melalui kematian Yang dikisah Saya berdoa Malam hari ini Setiap Beban Kuk Yang begitu Berat Yang ada Dalam hidupmu Anda Jangan Lagi Pertahankan Anda Datang Kepada Tuhan Yesus Katakan Tuhan Aku letih Lepaskan Pulihkan Aku Beri aku Kelekaan Dia akan Pikul Kelemahan Sudah Dia tanggung Sakit Penyakit Malam hari ini Engkau akan Tinggalkan Tempat ini Dengan sore-sore Suka cita Kemenangan Sebab Oleh Bilur-bilur Yesus Engkau Sembuh Saya undang Untuk setiap Kita bisa Bangit Mari kita Datang Kepada Tuhan Terima Tuhan Suka Tuhan 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 Tuhan